Intro Para pelajar di Desa Neglasari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur terpaksa harus menantang maut demi bisa berangkat ke sekolah. Tidak adanya akses jembatan membuat mereka harus bertaruh nyawa dengan menyeberangi aliran Sungai Cigonggang. Sungai Cigonggang memang menjadi satu-satunya akses bagi anak-anak untuk sekolah, begitu pun dengan warga. Kepala Desa Neglasari, Nasihin, mengatakan para pelajar tidak bisa berangkat sekolah ketika debit air sungai tinggi saat hujan deras. Menurutnya setiap tahun selalu ada korban yang terpleset ketika melintasi sungai tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terutama Pak Dewan, Pak Gustang dari Dewan, Kabupaten Cianjur. Begini Pak, simpel pengintannya, ini kali gonggang akses menuju ke sekolah, PSDNJ Kahulipan, dari saya dari 2010 sampai sekarang, seringkali tiap tahun diajukan, tidak ada realisasi atau hasilnya. Jika anak sekolah atau petani mau melintas, jika musim hujan tidak bisa dilalui. Tahun 2017-2018, 4 unit motor, yang satunya sudah ketemu lagi, yang satu Alhamdulillah, ketemu sama orang mancing gitu, Alhamdulillah. Mudah-mudahan, yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Haji Hermansu Hermansu, kali gonggang ini harapan kami, warga masyarakat Desa Negasari ini sekali, ada jembatan beton kali gonggang, yang sangat diharapkan, ini satu-satunya akses ke sekolah, ke SDNJ Kahulipan, dan ke MTS Leles, atau ke MTS Nagasari. Di kalah musim hujan, tidak bisa dilalui, dua kali bikin jembatan bambu, suadaya, warga masyarakat, beliau sampai dua kali bikin jembatan waktu itu, kejuang, sangat kejuang, sampai sekarang, belum pernah dilakukan kembali, bukan bosan mungkin ya, sudah capek, harapannya warga ingin sekali jembatan beton. Terima kasih.